1415. Tidak takut pada keluarga kekaisaran. Jerry Yang tanpa ragu meraih pil yang ditemukan bersama kitab besar jalan surga. Botol pil itu bertuliskan tiga karakter, pil hidup mati. Melihat nama di botol kecil itu, pil hidup mati, apakah itu berarti hidup atau mati saja? Gumam Jerry Yang. Selain tiga kata, pil hidup mati, di botol kecil tersebut, tidak ada informasi tambahan. Namun, nama pil ini menambah tekanan besar pada Jerry Yang. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Hari ini, Henny sangguan akan menikahi keluarga Lee. Jika dia tidak campur tangan untuk menghentikan pernikahan ini, itu akan mengkonfirmasi fakta bahwa kahlian bela dirinya menurun. Pada saat itu, sekalipun keluarga Lee tidak menyerangnya, keluarga kekaisaran sangguan tidak akan melepaskannya begitu saja. Orang lain tidak bersalah, tapi dia merasa bersalah. Ini bukan karena dia memiliki harta karun apapun, melainkan mencapai alam transcendent tingkat tiga dalam 30 tahun. Dunia menganggap dirinya memiliki rahasia. Bagi keluarga kekaisaran sangguan yang berdiri di Kyushu, rahasia yang bisa memajukan bela diri seseorang dengan cepat adalah rahasia besar. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, hanya bisa memonsumsi pil hidup mati ini. Mata Jerry yang perlahan menjadi tegas, seiring membuka botol pil hidup mati, ada aroma obat yang memenuhi udara. Hanya dengan sekali menciumnya, Jerry yang bisa merasakan perasaan yang menyegarkan. Saat ini, momen-momen bahagia bersama Le Sikin dan putrinya muncul di pikirannya. Senyuman lembut muncul di wajahnya, Istriku, Feli, aku pasti akan berhasil. Tunggu aku, ujar dia. Setelah itu, dia menelan pil hidup mati tanpa ragu. Pil itu meleleh begitu masuk ke mulutnya, menyebar melalui tenggorokannya dan ke dalam tubuhnya seperti coklat yang meleleh. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma obat yang kuat, memberikan Jerry yang sensasi ringan dan hampir melayang, bahkan pikirannya sangat jernih. Dia bisa merasakan pil hidup mati diserap oleh tubuhnya melalui tulang, otot, dan organ-organ. Selama proses ini, tidak ada rasa sakit atau perubahan dalam aura seni bela dirinya. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya perlahan-lahan menyerap pil itu. Seiring berjalannya waktu, satu jam berlalu, Jerry yang merasa pil hidup mati yang dia konsumsi sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Sudah selesai, ujar Jerry yang membelalakan matanya tidak percaya. Dia bahkan sudah bersiap untuk hidup atau mati, bahkan mengantisipasi rasa sakit yang tidak tertahankan. Namun, dari mengonsumsi pil hingga penyerapannya, seluruh proses ini tidak memberikan sensasi apapun. Dia hanya merasakan gatal ringan di setiap sel tubuhnya. Selain itu, tidak ada perasaan lain. Jerry yang, yang memiliki harapan tinggi pada pil hidup mati, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Mungkinkah Carson Lee membohongiku, ini bukan pil yang ditemukan bersama kitab besar jalan surga, dan mungkin bahkan bukan pil. Gumam Jerry yang pada dirinya sendiri. Jika bukan seperti itu, mengapa pil yang ditemukan bersama kitab besar jalan surga tidak memberikan efek apapun. Sementara itu, di ruang rahasia keluarga Lee yang dihadiri oleh Carson Lee. Ayah, satu jam lagi akan menjadi waktu yang baik. Brady Lee akan pergi ke keluarga Kekaisaran Sangguan untuk melamar, dan aku telah menempatkan para master alam dewa keluarga Lee di sekitar hotel kota Kaisar. Jika ada situasi mendesak, mereka akan segera bertindak. Ujar Jefferson Lee membungku di hadapan Carson Lee dengan hormat. Carson Lee diam sejenak sebelum memberi instruksi, selain master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transcendent, evakuasi semua master lainnya dari hotel kota Kaisar. Ayah, saat ini, keluarga Lee hanya memiliki lima master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transcendent, termasuk aku. Jika hanya kita, begitu keluarga Kekaisaran menyerang, kita akan dalam bencana. Ujar Jefferson Lee khawatir. Ikuti perintahku, dan tidak perlu khawatirkan masalah lain. Ujar Carson Lee mengernyitkan kening. Ya, ayah, Jefferson Lee, meskipun ia bingung, ia percaya ada alasan dibalik keputusan Carson Lee. Ayah, apakah ada instruksi lainnya? Tanya Jefferson Lee. Setelah Carson Lee merenung Carson Lee, ada satu hal, aku perlu bantuanmu. Ujar dia serius. Ayah, katakan saja, jawab Jefferson Lee. Aku tidak yakin dengan pemulihan kahlian bela diri milik Jerry yang, untuk keamanan, aku memberinya pil yang ditemukan bersama kitab Jalan Besar Surga. Tugasmu adalah mengambil kembali pil itu. Jelas Carson Lee. Ayah, menurutmu kahlian bela diri Jerry yang benar-benar hilang. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mengambil kembali pil itu darinya? Tanya Jefferson Lee bingung. Aku tidak akan menyuruhmu mati. Kita tidak bisa mengetahui kahlian bela diri Jerry yang hilang atau tidak. Tapi sebentar lagi, kita bisa mengetahuinya, kita akan mengetahui apakah dia benar-benar menyembunyikanmu. dengan kekuatannya dan dengan sengaja menguji kita, atau kahlian bela dirinya telah hilang. Dengan kepribadiannya yang sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Jika kahlian bela dirinya tidak hilang, dia pasti akan menghalangi Henny sangguan menikah dengan keluarga Lee, termasuk menghentikan jebakan keluarga sangguan. Jika kahlian bela dirinya hilang, sekalipun dia berani menghalanginya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Sebaliknya, dia akan dikendalikan oleh master keluarga kekaisaran sangguan. Pada saat itu, kamu harus memimpin master kita menemukan cara untuk membawa pergi Jerry Yang. Selama Jerry Yang ada di tangan kita, ramuan yang kuberikan padanya tidak hanya akan dikembalikan, tetapi rahasianya juga akan diberitahukan kepada kita. Ayah, maksudmu, kamu ingin aku merebut Jerry Yang dari keluarga kekaisaran sangguan? Kalau itu terjadi, bukankah keluarga Lee akan menyinggung keluarga kekaisaran sangguan? Seru Jeffrey Son Lee kaget mendengar ucapan Carson Lee. Kalau keluarga kekaisaran sangguan sudah bersekongkol melawan kita, tidak masalah menjadi musuh mereka, biarlah itu terjadi. Saat waktunya tiba, pimpin master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transcendent kita untuk membawa Jerry Yang kembali ke keluarga Lee. Sisanya, biarkan aku yang tangani, ujar Carson Lee menyeringai. Baik, jawab Jeffrey Son Lee semakin bingung dengan rencana ayahnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton!